Niat hati mau berkurban di kediamannya di Lebak Bulus II, Jakarta Selatan, sapi kurban Dewi Persik malah ditolak Ketua RT setempat. Diketahui, kediaman Dewi Persik berdekatan dengan bakal calon presiden, Baca Pres, 2024 Anies Baswedan. Sosok artis yang kerap disapa DP tersebut tak percaya bahwa niat baiknya malah ditolak mentah-mentah oleh Ketua RT. Dalam unggahan Instagramnya pada Selasa, 27 Juni 2023, Dewi Persik membeberkan rasa kesalnya. Dia menjelaskan bahwa Ketua RT di tempatnya mengaku daging sapi di kawasannya sudah cukup. Dewi Persik menduga tidak diterima dengan baik oleh Ketua RT setempat ketika ingin berkurban sapi. Menurut keterangan Dewi Persik, sang Ketua RT mengatakan tidak membutuhkan daging sapi darinya. Aku minta tolong ke Ustaz di dekat rumah untuk menitip sapi untuk kurban. Tapi, art dan security ku malah dibentak oleh Bapak RT 04 di sekitar rumahku ini. Katanya, lingkungan sini tidak butuh dan tidak kekurangan daging, ucap Dewi Persik melalui live Instagramnya, dikutip pada Rabu, 28 Juni 2023. Dewi juga menceritakan, niat awalnya hanya menitipkan dan meminta data warga sekitar yang ingin dibagikan daging kurban. Padahal Dewi Persik telah meminta bantuan dari para relawan sahabat Ganjar untuk membantu proses penyembelihan. Ia bermasuk tidak ingin merepotkan warga rumahnya. Saya kan beli sapinya di Brebes, awalnya hanya ingin menitipkan ke Pak Ustaz di lingkungan dan agar tidak merepotkan pengurus masjid di sini. Aku tuh minta bantuan rekan dari relawan sahabat Ganjar yang melakukan prosesi penyembelihan, ucap DP. Tidak hanya itu Dewi Persik justru dimintai biaya sebesar 100 juta rupiah apabila hewan kurbannya ingin tetap diurus dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar rumahnya. Tadi RT di sini datang dan mengatakan warga di sini tidak kekurangan daging. Kalau sampai jam 7 malam tidak dibawa sapinya, akan dilepas kata Pak RT-nya. Hei kamu ngomong ini lebak bulus 2 RT 4 kamu ngomong enggak butuh daging, kamu emang enggak butuh daging tapi warga lu butuh, ujar Dewi Persik. Dia kalau kita 100 juta rupiah laporan ke kantor polisi, pungli itu enggak benar, sambungnya. Sebelumnya. Dewi Persik sudah sering melakukan kurban di tempat itu namun tidak pernah ada masalah. Terakhir, ia pernah memberikan bantuan sembako kepada warga. Bantuan sembako tersebut turut dibantu dibagikan oleh ustaz setempat. Warga pun menyambut baik bantuan sembako DP. Dalam keterangan. Dewi Persik juga menuliskan bahwa dirinya ditantang oleh RT untuk bertemu. Bahkan RT-nya nantangin saya. Berani sekali Anda nyuruh-nyuruh art untuk menyampaikan ke saya, apa karena saya bertetangga dengan Pak Anies Baswedan, tulis Dewi Persik.